Keputusan pendukung dan simpatisan menghadiri pengukuhan tim kemenangan bakal calon bupati dan wakil bupati luhu Arham Basmin Matayang dan Rahmat di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luhu. Dalam wawancaranya Arham Basmin Matayang mengungkapkan bahwa pengukuhan tim kemenangan ini adalah langkah awal menuju deklarasi yang direncanakan bersamaan dengan hari pendaftaran di bulan Agustus mendatang. Mantan Ketua KNPI Sosial tersebut jauh sebelumnya mengatakan sikap maju sebagai calon bupati. Dirinya sudah mempersiapkan apa yang akan dilakukan jika rakyat luhu memberikan mandat kepadanya. Salah satunya memperjuangkan pembangunan infrastruktur untuk persiapan pemekaran luhu tengah. Pasangan Arham dan Rahmat sendiri mengusung visi luhu juara dengan target untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat. Kami sudah tetapkan, goal politiknya kami, targetnya adalah luhu juara. Juara itu maju dan sejahtera. Maju dalam artian kita mau daerahnya maju, masyarakatnya sejahtera. Kita mau seluruh masyarakat kita, ibu-ibu rumah tangga, generasi-generasi muda kita yang ada di desa, kita investasi peningkatan sumber daya manusia. Supaya mereka-mereka bisa punya daya saing, bisa buka lapangan kerja, dan bisa mudah dapat pekerjaan. Pada prinsipnya kami saat ini fokus untuk menggalang dukungan dari masyarakat, khususnya yang ada di Walmas. Karena kita mau pemenangan itu kita raih dengan cara terhormat dan sosok dengan gerakan-gerakan konsolidasi yang kita sudah lakukan di awalnya hari ini. Arham menjelaskan bahwa pihaknya juga masih menunggu keputusan dari beberapa partai politik yang kemungkinan besar akan bergabung dalam koalisi mereka. Saat ini pasangan Arham Rahmat diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan Perindo yang mengunci delapan kursi di DPR Deluwu. Kalau deklarasi insya Allah mungkin nanti satu hari atau bersamaan dengan hari pendaftaran ya di Agustus nanti. Tinggal deklarasi partai pengusung, itu kita masih nunggu jelang pendaftaran ya. Karena kayaknya masih ada partai yang akan bergabung dengan kami. Jadi para pendukung, sangat kita harapkan bagaimana kerja-kerja tim kita yang secara sistematis, yang akan bekerja secara organisasi, pemenangan ini berkolaborasi dengan dalam baik. Dan kita tekankan dalam bingkai-bingkai yang beretika, bingkai-bingkai yang mempertahankan hubungan kekeluargaan itu di atas segalanya. Alfian Talha mengabarkan dari Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luhu.